Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Kapolda Jateng hadiri apel dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tiga pilar sekabupaten Blora dalam rangka menciptakan situasi kemptifmas yang kondusif bertempat di Gedung Graha, Oktana, Makamigas, Cepu, Jalan Gajah Mada, Cepu, Blora, Jawa Tengah Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jateng Irjen Paul Ahmad Lutfi menyampaikan selama gelaran pilpres di Kabupaten Blora berlangsung kondusif berkat kerjasama yang baik dari tiga pilar yaitu Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtipmas Tiga pilar merupakan etalase-nya negara, perwakilan negara yang paling kecil dan merupakan ujung tombak daripada aset nasional, aset sumber daya manusia dalam rangka mengamankan wilayah Kapolda Jateng mengingatkan pada pilkada nanti untuk pengamanan masing-masing pemerintah daerah harus mampu mengelola kamtipmas secara mandiri Seluruh pemerintah kabupaten mengadakan sendiri pengamanannya tidak ada backup pasukan karena semua daerah juga menyelenggarakan pilkada serempak Oleh karena itu, gotong royong tiga pilar harus diperkuat Pertama, Pak Kapolda untuk merangkai sirgenitas teknik poli rata-rata ini anaknya Babinsa sudah besar-besar Emel bupungi sih kan? Siap! Apas langsung, anak-anak nasibah, ya Siap! Sama satu lagi, Pak? Lagi markkimen kita mau ponek Dua, apa lagi? Yang kedua, dipermudah bikin SIM Karena dilantas Siap! Dipapak bakar Nanti ke Pak dilantas, Babin-Babin itu kasih SIM semua Siap! Terima kasih Siap! Ya, segera Siap! Itu suatu akannya Siap! Terima kasih segera Kasih sepeda Siap! Apalagi Babin ada satu lagi Sebanyak 17 anggota Polisi Bintara Remaja Penempatan Tugas di Polres Gerobokan Lulusan Pendidikan Angkatan 50 di SPN Polda Jateng Menjalani Tradisi Pembaretan Kegiatan digelar di halaman Apelma Polres Gerobokan Yang dipimpin langsung ke Polres Gerobokan Upacara tradisi pembaretan ditandai dengan penyiraman air bunga Dan pemakaian baret secara simbolis Kepada perwakilan Bintara Remaja Oleh Kapolres Gerobokan AKBPD di Anung Kurniawan Tradisi pembaretan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan Kepada Bintara Remaja yang baru dilantik Dan ditempatkan di tempat tugas salah satunya di Samapta Polres Gerobokan Kapolres Gerobokan berpesan pada Bintara Remaja Agar mampu menjadi seorang polisi yang ideal Rajin belajar dan berlatih untuk menambah ilmu dan meningkatkan keterlampilan Melaksanakan setiap tugas dengan kesadaran dan tanggung jawab AKBPD di Anung juga mengucapkan apresiasi kepada para instruktur Yang telah melaksanakan pendampingan dengan baik Selama kegiatan tersebut dilaksanakan Para Bintara Remaja yang saya cintai dan saya banggakan Agar mampu menjadi seorang anggota polisi yang ideal Ada beberapa hal yang harus kalian berdomani dan menaksanakan Antara lain yang pertama Terus jangan berhenti untuk belajar dan berlatih Untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterlampilan Ini merupakan awal dan akhir dari yang kalian temukan selama ini Pendidikan dan kemudian masuk ke dalam dunia kerja sebagai anggota polisi Ini adalah awal kalian memilih karir sampai nanti jauh di depan Yang kedua, laksanakan setiap tugas dengan kesadaran dan penuh dasar tanggung jawab Yang ketiga, tingkatkan terus keimanan dan ketahuan Terhadap Tuhan yang maizah Yang keempat, cintai dan maknai profesi polisi sebagai sebuah kehormatan Yang dihubungan dengan sebaik-baiknya Kapolres Karimun melakukan peninjauan ke lokasi terdampak Bencana alam angin putik beliung di seputaran Batu Lipai Dan Monosari, Kelurahan Baren Timur, Kapupaten Karimun, Kepulauan Riau Kapolres didampingi kaset lantas Polres Karimun AKP Bakri Dan sejumlah instansi terkait Kapolres Karimun AKP Fadli Agus meninjau para korban dan lokasi kejadian Pasca terjadinya bencana alam angin putik beliung Disertai dengan hujan deras di seputaran Batu Lipai dan Monosari Dari peninjauan tersebut dilaporkan sekitar 50 rumah dan ruko mengalami rusak parah dan ringan Serta kabel listrik putus akibat tertimpa dahan pohon yang jatuh Untuk jumlah kerugian masih dilakukan pendataan Dan Polres Karimun telah menerjunkan personilnya Untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana tersebut Para perusahaan Polres Karimun membersihkan reruntuhan bangunan Dikarenakan terdapat puing-puing berserakan Yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar Kapolda Sulcer Irjenpol Andirian R. Jayadi Dan Pangdam 14 Hasanuddin Meijan TNI Bobi Rinal Makmum Turun langsung mengkoordinasi penanganan bencana alam banjir dan tanah longsor Yang terjadi di Kabupaten Lowu, Wajo, dan Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan Yang terdampak sangat parah Helikopter disiagakan untuk membantu evakuasi warga Distribusi bantuan juga menjadi lancar berkat dukungan fasilitas lewat udara Aparat TNI dan Polri bergerak cepat mengevakuasi korban terdampak Dan mendistribusikan bantuan Aparat TNI dan Polri sudah turun ke lokasi kejadian Sejak bencana melanda tujuh wilayah di Sulsel TNI membantu evakuasi warga dan membuka akses Sedangkan aparat kepolisian mengirimkan bantuan ke lokasi bencana Kapolda Sulsel mengatakan Anggota Polri dan TNI telah membangun posko di kecamatan Latimojong, Kabupaten Lowu Agar pelayanan semakin dekat ke warga yang masih terisolasi akibat longsor Pasalnya ada 16 desa di kecamatan tersebut yang terisolir akibat rusaknya 3 jembatan Majen TNI Bobi menyampaikan ada beberapa desa yang belum bisa diakses Sehingga TNI Polri berupaya mengaksesnya Sehingga aparat tahu persis apa kebutuhan yang sangat mendesak disediakan Anggota Satpol Air Foresta Bulungan melakukan giat perpustakaan terapung Di Kampung Bulu Perindu, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Anak-anak Kampung Bulu Perindu tampak ceria dan senang Saat anggota Satpol Air Foresta Bulungan hadir membawakan buku-buku bacaan menggunakan kapal motor Anggota Satpol Air berupaya memperluas akses pendidikan kepada masyarakat dengan menghadirkan perpustakaan Yang menyajikan buku-buku bermanfaat dan inspiratif Langkah ini tidak hanya memperkaya pengetahuan Tetapi juga memupuk minat baca dan keterlampilan literasi di tengah-tengah masyarakat Serta mengedukasi anak-anak untuk selalu rajin belajar Anggota pelaksana giat perpustakaan terapung yaitu Brikpol Zainal Arifin, Briptu Adipurnomo, dan Sulaiman Guru SD 013 Buru Perindu memimbing sekitar 20 anak yang mengikuti kegiatan tersebut Anggota Satpol Air Foresta Bulungan juga mengimbau anak-anak Agar selalu menjaga keselamatan apabila beraktivitas di pinggir sungai Kayan Atas arahan Kapolres Tangsel melalui Kapolsek Pondok Aren Aibtu Soleh, Babin Kap Timmas, Pondok Kacang Timur, Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan Menyambangi Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus atau SKH Negeri 1 Kota Tangsel Aibtu Soleh sengaja bertandang ke sekolah khusus tersebut untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Dalam kunjungannya tampak Aibtu Soleh berbincang dengan para guru dan murid, juga wali murid Bahkan perbincangan cukup akrab terjadi di depan kelas yang dihampiri Aibtu Soleh Saat itu para murid tampak senang, santai Aibtu Soleh menghampiri anak-anak satu persatu dan mengajak mereka bersalaman Saat hendak bersalaman dengan salah satu anak yang saat itu sedang bersama ibunya Aibtu Soleh bukannya mendapat uluran tangan Tapi malah diajak pasang sikap hormat dengan tangan ditempelkan di pelipis Seketika itu juga Aibtu Soleh langsung mengambil sikap hormat kemudian baru bersalaman Ternyata anak itu menurut ibunya memang sangat senang kalau bertemu Pak Polisi Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali Terima kasih telah menonton!